Intro Mesir telah menghalangi warga Palestina untuk memasuki negaranya dari Gaza melalui perlintasan Rafah pada selasa 8 Januari. Hal itu dilakukan setelah otoritas Palestina menarik pekerjanya dari perlintasan tersebut dan Hamas mengambil alih tempat mereka. Pertikaian mengenai perbatasan itu berakar dari kertakan antara otoritas Palestina yang didukung Barat dan kelompok Hamas yang mengambil alih Gaza lebih dari satu dekade lalu. Kelompok hak asasi manusia mengatakan Rafah telah menjadi satu-satunya titik keluar dari Gaza untuk sekitar 95% dari 2 juta warganya. Pekerja otoritas Palestina dikerahkan ke perlintasan perbatasan Gaza dengan Israel dan Mesir pada 2017. Saat itu Rafah telah dibuka untuk lalu lintas dua arah setelah mediasi Mesir mengarah pada kesepakatan rekonsiliasi dengan Palestina. Pada ahad 6 Januari lalu otoritas Palestina mengumumkan penarikan pekerjanya dari Rafah. Otoritas itu menuduh Hamas merusak operasinya dan menahan beberapa pekerjanya. Perlintasan itu telah beroperasi setiap hari sejak Mei. Warga Gaza berharap Mesir akan segera melanjutkan kembali operasi penuh fasilitas perlintasan untuk memungkinkan warga Gaza keluar. Diketahui tidak ada alternatif untuk menyeberang selain Rafah. Perlintasan itu adalah satu-satunya pintu bagi sebagian besar warga Gaza untuk melakukan perjalanan dan mencari perawatan medis serta pendidikan. Terima kasih telah menonton!